Terima kasih telah menonton 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 Saya sebagai adik Terima kasih telah menonton 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 surat pernyataan agar kapok tidak mengulanginya lagi boleh di... siapa yang sudah mengulanginya? ya jadi pihak sebelah itu mengatakan bahwa Kak Kim itu pernah sempat kabur dari rumah sama Natasya Rizky tanpa sepengetahuan eh Natasya Rider tanpa sepengetahuan Eduard sampai akhirnya dibuat surat pernyataan aku enggak 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 itu aku tidak pernah kabur dari rumah tahun 2019 aku enggak pernah kabur aku kabur dari rumah itu tahun 2021 setelah dia KDRP aku bukan kabur tapi aku menjawab anak-anakku karena saya tidak merasa safe di rumah 2021 ya ini 2021 ya itu udah KDRP saya keluar dari rumah dia pergi syuting saya merasa tidak safe ngapain gue di rumah ngapain gue nunggu-nunggu suami yang udah KDRP saya di rumah saya bawa anak-anak saya bersama dengan bapak saya yang saya datangin dari Bali saat itu untuk menginap di satu tempat selama beberapa malam supaya semuanya lebih keundang itu sih yang saya kabur dari rumah katanya sempat membohongi Edward juga itu sepertinya bahkan Pak yang membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut karena sudah merusak kemudahan maka kemudahan itu 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 membohongnya 2019 itu beda lagi itu tentang setelah dia merusak barang-barang saya yang akhirnya mau sepuluh beberapa puluh juta dalam hari itu dan akhirnya dia tidak membelikan saya kembali barang-barang tersebut yang saya distribusi saya meminta bantuan dari adik saya untuk beli kurang barang-barang yang sudah diusak itu kemudahan saya dulu sudah berusak itu akhirnya saya bohong sama Edward pada saat itu berusak itu soal saya mengulangi barang-barang tersebut teman-teman adik saya blablabla terus dia suruh saya bikin simpat saya tidak akan berhubungan lagi sama dia ya blablabla yang saya saat itu kan baru belum setanggi saya masih mamut-mamut aja itu masih 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 ada rasa sayangnya masih ada takutnya apanya segala macem gitu jadi ya mungkin yang itu yang kaki-kaki alasannya apakah sering di hancurin barangnya kenapa gimana itu yang 2019 itu alasan kaki-kaki di hancurin barang yang akhirnya membuat alasan untuk menjadi buba cerai gitu bagaimana alasan buba cerai banyak 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 mungkin itu doang mungkin itu doang yang lancur-lancurin barang kan udah ya dari 2019 2021 2021 2021 2022 2023 nggak tahu di pertama kali tapi yang di luar itu banyak lah ya bisa dilihat sendiri lah dengan semua video yang sudah keluar sejak kita berpisah bisa dilihat sendiri jadi seperti apa eh dua orangnya kan yang akhirnya saya juga berpisah tidak tahan yang terakhir yang terakhir di rumahku yang berbeda itu yang soalnya apa yang segala macam itu sepertinya sepertinya di dalam rumah bersama ya makadar itu setelah adanya pengungsian oleh saudara pendugat jadi saudara pendugat ini kan akhirnya kita pindah ke misli ke Jakarta ke Jakarta Pusat makadar itu kita juga memberikan opini dan dibukti bahwa pengadilan agama Jakarta Jakarta Pusat itu berwenang karena ada suatu pindakan bidang-bidang dan ADF juga jadi bukannya disini bukan tim ini misli yang lupaka misli yang usius sesuai dengan pasal tapi tidak tidak jelasin bisa jadi kapan boleh dijelasin itu kapan itu sehari setelah saya ditalak enggak malam hari saya ditalak malamnya itu dia ganti gembok rumah dan dia ngambil semua kunci rumah dan saya enggak boleh ubah rumah dia takut saya membawa anak-anak rumah seharian enggak sampai satu hari sini jadi itu melibatkan ini ya kolsek tayangan ya kolsek tayangan bali akhirnya yang datang untuk melamatkan adalah bapak aku dan salun aku membawa ke kesehatan rumah ada di tempat ini beri soal sedang hari ini kali berdua awal akan dilupayakan berbagai upaya baik komunikasi di di whatsapp kita ngap di seperti yang apa gimana dari edward sendiri bisa whatsapp sama dm ke berlis tidak 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 di situ ini blog Sudah ganti nomor, antara di blok, terus itu juga ganti nomor Kak Kim izin kualifikasi lagi, tadi pihak sebelah juga mengatakan bahwa Kak Kim ini sempat menganyai anak dengan borong, terus memukul perutnya, terus sambil makan mencekarnya, karena kalau dari pihak Kim sendiri gimana Pak untuk kualifikasi itu? Kalau dari aku itu adalah, ini pasti sudah diomongin deh kan? Iya maksudnya ada yang baru lagi, katanya sampai mendorong anak dari tangga, kayak gitu Oh dari tangga, enggak aja Iya, kalau misalnya itu Masuk rumah sakit dong Kalau misal pun itu ada, itu juga pasti sudah jadi EOP Tapi sejauh ini tidak ada laporan kepolisian, itu kan hanya ruga-rugaan, asumsi Dan kita juga masih menghubung laporan dari KPAI Berarti memang membantah ya, membantah mendorong anak dari tangga itu? Iya Yang beri penyatapan tadi, Edward sepertahanku apa keluar dengan polisi atau gimana? Ah gimana? Atau selaku dengan polisi itu respon seperti yang? Abis itu Edward dibawa ke kantor polisi dan akhirnya malam itu dia disuruh keluar dari teman Oh no Oh no Di depresi itu karena sejak ibunya mengembangkan Ya, kita bisa mengembangkan Ya, ya Supaya kalau anak-anak kekurangan itu ya pastinya Sangat mengembangkan kepolis kali Itu bisa dimengerti Awal-awal mulanya, tapi abis itu sudah di dunia, aku tahu sudah di dunia, aku tahu di dunia Kan terlalu berdua kepanjang saat Ini obat asibu terisi ya, sama Kalau dari situ kemudian, katanya itu sudah sepertinya kadang Karena Perlindungan jalan jalan, mereka bilang Dan lo itu agar bisa tidur pada malam hari ini, pada malam hari ini Padahal itu Oke Oke gak bagusnya mau Aku Kepedain Para media yang datang disini Untuk semuanya biar happy dan sehat selalu Amin Sekarang berdoa spesial gak sih? Aku Doa supaya Bisa Anak-anak bisa menjadi anak-anak soleh Solehat Bintar, sehat Ehm Dan Hakin bahwa siapa? Anak-anak umrok Hakin bisa Aku gak sama keluarga sih Jadi aku sama Ehm PSDPM Banyakan Ini nanti Nanti Psikolog Ya Ada jalan malam Psikolog Minggu ini Pas siapanya Gimana Kau cuman bilang Pas siapanya 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 Iya Ngirim-ngirim reels di Instagram Soal umrok Ehm Banyak baca-baca Gimana Caranya Terus Apasanya Terus Ehm Apa namanya Memperbaiki shorat Berarti ini Umro pertama ya Ada bawaan-bawaan khusus Kayak Secara shorat Secara baca Secara baca Untuk penonton Beranggau deh Beranggau Ada yang Mau disampaikan Mungkin diajarin Mungkin masih udah pernah Beranggau Biasanya gitu Kalau yang pertama Dulu kan ada Buku Baca-bacanya Buku Ya pasti ada bukunya sih Ada sih Buku Kalau untuk makanan sendiri Menu sendiri kan Gensi Gila gimana Kalau untuk menu sendiri Kan disana kan Jarang Beda dengan Bukan dini Bukan dini Bukan dini Apa-apa aja sih Aman Ini untuk pertama Kemarin Ika Seperti yang kita tau kan Agamanya kuat Nggak pernah diajaknya Sebenarnya Selama 6 tahun Sudah dulu Sebenarnya aku yang Baru setahun ini Baru awal-awal ini Aku kayak Ya Allah Namanya semoga Dalam 3 tahun ini Aku Berburu-buru Ke luar nasional Beberapa tahun Tahun ini Sampai Tiga kali kayaknya Semuanya kayak Gak jadi Gak jadi semua gitu Karena untuk schedule lah Atau apapun itu Terus akhirnya ada Pernyambuan yang lain Tapi izin untuk kasus Penelapan mobil di Porrezia Terus kesan dimana Nah Kita masih Nunggu Keterangan ahli ya Keterangan ahli bidana Itu juga masih Nunggu karena kan Itu kan saksimetral ya Dari polisi Tapi mobil udah Mau masuk dimana Sampai sekarang Belum tau ada dimana Tapi kan alhamdulillah juga Sekarang sudah Ada kendaraan juga Tapi Sampai sebenarnya Alhamdulillah Berterima kasih sekali lagi Sama Pak Jon Yang sebenernya Tidak Mungkin ya Apa namanya Ya Ya Sebenernya Ya Gak perlu ngasih Sebenernya Tapi Dia Dan harinya Bapak Jon Sudah Masih Mobil Memang Dengan Ngerja sama Sebenernya Tapi Ya Sangat-sangat Membantu Supaya Aku dan Mamaku Juga Lampang Manterin Anak-anakku Lampang 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 Minggu depan lah ya Minggu depan lah ya Kak Kem izin terakhir Kak Kem Waktu wawancara di Komnas Tentang Katanya Kak Kem sempat Peskiater Karena Terlalu Sentramen Apakah Sudah dijalani Atau memang seperti apa sih Kak Kem? Minggu ini aku perlu Dapat Jadwal Kemen PPA ya? Iya Oh di Kemen PPA nya ya? Didampingi Kemen PPA Atau memang itu Peskiater sendiri? Emang ada Sekolah dari Indonesia Sebetulnya Cik Buat bukan Buat Ghibli ya Buat si Buat si Buat si Buat si Buat si Mestinya Tapi kan pastinya Aku yang boleh mahasis Semua ini Selama Beberapa tahun Memayang ada Oke aku udah harus pergi nih sekarang Oke Aku mau minta maaf Sama yang waktu itu Media datang ke rumah Yang Akhirnya Aku juga Lagi saat itu Karena please Jangan ke rumah Kalau disini Ayo kita ngobrol Segala macem Panjang-panjang boleh gitu Tapi tolong jangan ke rumah Kasian anak-anak aku Dan nenek aku juga Oke Terima kasih Oke 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 Eh Oke 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 Yang Terima kasih.